Pemerintah Muaro Jambi menggelar pelantikan dan pembayatan sekaligus orientasi Dewan Hakim dan Panitera Seleksi Tilawatil Quran atau STK Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022. Pengukuhan dilaksanakan oleh Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. Bertempat di ruang aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Pemerintah Muaro Jambi menggelar pelantikan dan pembayatan sekaligus orientasi Dewan Hakim dan Panitera Seleksi Tilawatil Quran atau STK Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022. Dengan tema, melalui STK wujudkan kafilah yang berkualitas untuk meraih prestasi terbaik tingkat Provinsi Jambi. Ada puluhan Dewan Hakim yang dilakukan pembayatan oleh Sekda Muaro Jambi Budi Hartono dalam kegiatan ini. Pelantikan Dewan Hakim dan Panitera STK ini, Sekda Budi menegaskan agar dalam melaksanakan penghakiman agar profesionalitas dan berintegritas dalam hal ini disampaikan Sekretarisnya Budi Hartono bahwa kepada Dewan Hakim jangan ada yang cenderung memihak. Pelantikan dan pembayatan ini sebagai bentuk legalitas formal sebagai Dewan Hakim untuk dituntut profesional dan integritas dalam penghakiman. Dirinya juga menegaskan sebagai Dewan Hakim harus tegak lurus dalam kebenaran apalagi yang dilombakan merupakan ayat-ayat Al-Quran. Menegaskan oleh pembayatan masyarakat dan merjami oleh karenanya jangan ada yang cenderungan memihak apalagi Dewan Hakim yang berasal dari diajak zamanan. Kedua, kegiatan pembayatan dan pembayatan Dewan Hakim ini sebagai legalitas formal bagi seorang Dewan Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugas berhakiman. Tiga, sebagaimana hakim dan panitera harus dituntut profesionalitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas berhakiman seperti yang kita ucapkan dalam wajah. Dirinya juga meminta kepada seluruh OPD yang ikut membantu dalam pelaksanaan seleksi tilawatil Quran tingkat Kabupaten Muaro Campi tahun 2022 agar berjalan sukses dan sesuai yang diharapkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!